Gubernur Jambi Al-Haris mengaku sangat senang dan bahagia bumi sepujuk Jambi sembilang lurah kembali diberikan amanah sebagai tuan rumah, seleksi tilawatil Quran dan musabako Al-Hadis tingkat nasional ke-27 tahun 2023. Gubernur mengatakan bahwa ini anugerah yang harus disambut dengan rasa sukacita setelah penantian panjang selama 26 tahun sejak Jambi menjadi tuan rumah MTK tahun 1997 lalu. Seleksi tilawatil Quran dan Al-Hadis tingkat nasional ke-27 Provinsi Jambi resmi dibuka Senin 30 Oktober 2023 malam. Peresmian pembukaan STQH ini ditandai dengan tabuhan beduk oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang didampingi Menteri Agama RI Yaakut Holil Kumas, Ketua Dewan Masjid Indonesia yang juga Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Gubernur Jambi Al-Haris. Prosesi pembukaan ini diawali dengan parade defile kafilah se-Indonesia hingga lantunan ayat-ayat Al-Quran dari kori internasional hingga pertunjukan tarian masal yang sangat meriah di malam pembukaan STQH. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan menjadi tuan rumah merupakan tugas besar yang mulia dan tidak sedikitpun rasa berat di hati yang harus disambut dengan rasa bahagia dan rasa sukacita. Oleh karena itu, momentum ini adalah sebuah anugerah dari Allah SWT, di mana 26 tahun silam di tempat ini pernah ada MTQ, tepatnya tahun 1997 yang lalu. Al-Haris juga menyampaikan bahwa momen ini adalah kesempatan untuk membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kembali Bumi Bursi Jambi ini diberikan amanah sebagai tuan rumah seleksi kawati Al-Quran dan musabat Al-Haris ini. Oleh karena itu, bagi kami adalah tugas besar yang mulia, yang sedikitpun tidak ada rasa berat di hati kami. Kami sambut dengan rasa bahagia dan rasa sukacita. Karena inilah kesempatan kita untuk membumikan Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Pada kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga memohon doa restu kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh tamu undangan terkait proses pembangunan Gedung Islamic Center dan Masjid Salmarotul Insan. Terima kasih telah menonton!